Fadli sedang keranjingan aquaponik, sebuah cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Di lahan samping rumahnya seluas 130 meter, vokalis grup band Padi tersebut bisa menanam apa saja. Dari tomat, sayur mayur hingga pepaya. Berikut ini, liputan entertainment news dari kediaman Fadli di Depok, Jawa Barat. Halo people, selamat datang di kebun kecil saya, tempat bercocok tanam yang di lahan samping rumahnya. Dan disini saya coba banyak model, mulai dari awalnya dari vertikultur yang nanam dan baring seperti ini, pakai paralon. Saya banyak browsing dari internet ya, sampai akhirnya menemukan aquaponik. Dari situ saya mencoba mengembangkan lagi apa yang saya pelajari, sambil belajar terus. Yang di atas kita ini Markisa, belum berbuah. Ya ini Markisa, belum lama, baru setengah tahun kali ya. Ini sebenarnya pengusir nyamuk, tanaman pengusir nyamuk. Terus ini ada binahong, ada obat dari badui, saya dapat dari sekolah alam. Ini namanya garden tower, ini bathtub yang saya dapatkan disini. Jadi banyak barang bekas yang saya pakai disini dengan bambu. Jadi lebih mencoba menggunakan recycling semua, menggunakan barang-barang yang bekas, tapi tetap kuat. Jadi kita menanam tanpa tanah di dalam batu ini, medianya batu dan air. Aquaponik adalah gabungan dari aquaculture. Aquaculture adalah pemeliharaan ikan dengan menggunakan air yang resirkulasi, air yang sama yang diwasihkan. Hidroponik adalah cara menanam tanpa menggunakan tanah, jadi soiless. Kita pakai air atau batu, walaupun tanpa nutrisi. Nutrisinya dari kotoran ikan yang dipompa naik ke atas ini. Keuntungannya adalah, Kita menggunakan sistem aquaponik ini, air hemat 90% karena menggunakan air yang sama. Kita menggunakan pompa seperti pompa aquarium, 15 watt. Kita sekarang ada di greenhouse, greenhouse-an. Dari bambu, terus disini ada, ini baru dimakanin, ada puluhan ekor ikan gurame padang, gurame merah. Mereka yang menjadi supplier untuk grow bed ini, tempat tumbuhnya. Sekarang saya banyak menanam tomat, dan ini tomatnya sudah mulai. Sudah bisa dipanen, ini melon saya baru tanam. Sistemnya sederhana, jadi air yang sama yang akan mengairi semua ini. Air dipompa ke grow bed, yang tomat ini. Terus dia turun, flush ke sini. Clarifying, terus disini biofiltration. Ini buat menahan kotoran-kotoran yang datang dari kolam ikan. Di sini tetap bersih, karena ini modelnya hidroponik craft. Ya, rakit. Di sini saya baru panen kangkung kemarin. Banyak, sekitar 25 ya, 30 tanaman kangkung. Akhirnya kembali lagi, dari sini kembali ke situ. Itu dia, Fadli. Kita jadi tahu ya, seperti apa sistem dari aquaponik, kayak gitu penanamannya. Dan luar biasa ya, dia sudah banyak mengerti dari tumbuh-tumbuhannya, seperti apa cara filtrasinya. Dan mudah-mudahan hasilnya nanti bisa dipanen, bisa kita coba juga tuh. Siapa tahu, kalau misalkan di rumah Anda banyak halaman, bisa lho. Bener-bener kita telah mencoba ya. Iya, dipakai juga ya. Iya, kita lihat. Iya, kita lihat. Iya, kita lihat. Iya, kita lihat.